Pemirsa usai judah berikut, Anyu Siang akan menghadirkan perjalanan dunia pendidikan nasional selama pandemi. Tetaplah bersama kami. Dan untuk mengetahui untuk agenda hari ini, secara lebih lengkapnya lagi sudah bersama dengan kami, Komjen Paul Petrus Reinhard Golose, selaku Kepala BNN Republik Indonesia. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Baik, Komandan bisa dijelaskan untuk agenda yang dilakukan hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan press release-release akhir tahun yang sebenarnya adalah laporan saya kepada rakyat Indonesia bagaimana kita melaksanakan, terutama pada narkotika nasional Republik Indonesia, saya sebagai pembantu presiden melaksukkan instruksi presiden yang kita kenal dengan P4GN. Dan ini kita lakukan bagaimana kita dalam tahun 2021, kita lakukan kegiatan-kegiatan mulai daripada bidang pencegahan, bidang rehabilitasi, kemudian pemberantasan, dan juga kerjasama. Yang intinya bahwa bagaimana kita menanggulangi permasalahan narkotika di Indonesia yang kita cintai ini. Ada kenaikan sedikit berkaitan dengan hasil survei bersama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama-sama dengan BRIN dan juga BPS, pusat statistik, terkaitan dengan pengguna narkotika. Jadi dari satu, angka prevalensinya adalah dari 1,8 persen menjadi 1,95 persen. Dan angka ini naik terutama di perkotaan. Ada sedikit kenaikan di perkotaan maupun pedesaan untuk perempuan. Kemudian kita juga berbangka bahwa ada penurunan di pedesaan. Ini yang harus kita ingat bersama. Kemudian ada pesan untuk masyarakat, memang saat ini kan terjadi kenaikan untuk penyelenggunaan narkoba. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kemudian? Masalah narkotika adalah masalah bersama, maka saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita jaga keluarga kita mulai dari edukasi, mulai dari ketahanan keluarga. Kita jaga jangan sampai keluarga kita terpapar dengan narkotika. Baik, terima kasih Kementerian atas waktunya. Ya, Pemirsa yang terlihat tadi, wawancara kami bersama dengan Kepala BNR Republik Indonesia. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwasannya BNR telah berhasil mengungkap sebanyak 85 sindikat peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkerjasama untuk memerangi narkoba secara bersama-sama. Baik, saya Camar Haenda, demikian dan selamat siang. Terima kasih.